selamat menikmati karena Nabi SAW agama seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul agama loh maka kalau cari teman, jangan cari teman yang isi hidupnya itu gak jelas gak jelas yang dibahas apa? hal-hal gak penting, hal-hal gak bermanfaat kan begitu akhirnya kita pun ikut-ikutan udah kayak begitu, coba lihat karakter makanannya coba lihat pasti akan masalah, terius pasti akan masalah yang dia akan cari adalah semua yang memuaskan ininya lidah, gak jauh-jauh dari situ dan itu diakomodir dengan modernisasi zaman sekarang, diakomodir semua buktinya apa? anda belilah sirup satu botol itu coba lihat, ada jeruk gak disitu? ada jeruknya gak? ada ada apa disitu yang dominan? manisnya gulanya kan gitu diakomodir semua wajar sekarang berkebaran penyakit-penyakit yang Masya Allah orang habis makan tapi habis makan harusnya berenergi tapi malah justru lemes habis makan ini oh saya soal habis makan nasi makan nasi makan bakwan minum teh manis segala macam itu ya habis makan justru malah lemes ini yang kita sebut sekarang itu istilahnya adrenal fatigue kelemahan pada kelenjal adrenal atau mungkin insulin resistant jadi kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin itu udah gak mampu kerja lagi karena kebanyakan manis maka bagi anda yang terlalu banyak manis mungkin anda perlu sedikit makan yang pahit-pahit ini polanya berarti bagus dong minum kopi bagus bapak-bapak minum kopi tapi bukan kopi yang dikasih gula bagusnya kopi apa kopi hitam biar bapak-bapak menjadi seorang laki-laki ada hubungannya ada ada kopi itu bagus ya tapi di samping memang dia termasuk fat burner dia pembakar lemak kopi itu juga salah satu dia penyampi oksinan sangat tinggi buat pencernaan juga oke seperti itu yang